Selamat pagi, selamat pagi, yuk kumpul yuk di depan TV karena keliling dunia akan mulai nih, ada 3 negara yang akan dikunjungi, dijamin sobat keliling dunia akan mendapatkan inspirasi baru di pagi minggu ini, pesawat bawa kami ke negara pertama. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Seperti jembatan Harry Potter dan mencari monster legenda di Loch Ness. Nessy, di mana kamu, Nessy? Kali ini kita akan dibawa Sobat Rizka berpetualang kemana lagi ya? Ayo Sobat Rizka, gaspol! Wah, Sobat Rizka mau mengajak kita mampir ke ujung Loch Ness agar dapat melihat Cherry Island dari dekat Sobat. Tuh lihat, kalau di peta kita sampai harus ngezoom dulu supaya kita tahu letak Cherry Island ini. Cherry Island ini merupakan satu-satunya pulau di Loch Ness Sobat dan merupakan krenok atau pulau buatan yang biasa dibangun di perairan di Skotlandia, Wales, dan Irlandia. Oh iya, pulau Cherry ini dahulunya luas loh Sobat tapi sekarang mengecil karena debit air di Loch Ness semakin bertambah. Oh iya Sobat, jadi di Loch Ness ini ada pulau kecil juga yang dinamakan Cherry Island atau pulau Cherry dan itu dia, pulaunya kecil banget. Dan kita nggak bisa ke sana karena nggak ada akses untuk jalan ke sana nih Sobat. Nah terus ini nih karena airnya pasang, jadi pulaunya tuh lama-lama mengecil, 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 mengecil. Dan kayaknya ini nanti kalau misalnya William gede, pulau itu akan hilang. Ya nggak William? Memang Skotlandia ini terkenal banget dengan alamnya yang indah ya Sobat? Keren! Oh iya, Sobat pernah nonton film Braveheart kan? Itu loh film tentang sosok pahlawan Skotlandia William Wallace yang diperankan oleh aktor terkenal Mel Gibson itu. Tau dong! Nah Sobat Rizka kali ini akan mengajak kita mengunjungi Monumen Nasional William Wallace yang berada di kota Stirling, tepatnya 48 km dari kota Glasgow. Nah Sobat, sekarang Unicouple sudah ada di Monumen Wallace. Itu dia. Jadi kalau misalnya kalian ke Monumen Wallace ini, kalian juga harus booking tiketnya itu via online aja. Setelah memandemi, semua rata-rata tiket wisata itu harus melalui online gitu. Harus booking dulu, nggak bisa langsung datang. Nah terus sekarang kita lagi nunggu bus yang untuk nganter kita ke atas sana. Jadi nggak usah capek-capek jalan. Oke? Monumen setinggi 67 meter ini selesai dibangun pada tahun 1869 dengan mengadaptasi gaya gothic Victoria. Berdiri di puncak Abbey Creek, membuat menara ini langsung menghadap ke kota Stirling. Yeay, kita sampai. Akhirnya, inilah dia Monumen Wallace di Stirling, Skotlandia. Nah, untuk tiketnya sendiri, kalau dewasa itu harganya sekitar 10,75 pound Stirling. Dan untuk anak-anak, 6,75 pound Stirling. Oke, yang udah nggak sabaran dan penasaran, yuk kita masuk. Wow, bagus banget deh Sobat. Lihat deh, ini tuh bener-bener spektakular kemandangannya di sini tuh. Oke, let's go William. Let's go William. Monumen Wallace dibangun guna mengenang jasa William Wallace dalam Perang Kemerdekaan Skotlandia. Monumen ini terdiri dari tiga ruang utama yang hanya bisa diakses dengan 246 anak tangga. Level pertama dari monumen ini adalah The Hall of Arms, di mana kita bisa menonton animasi perjuangan William Wallace. Dan yang menariknya nih, di sini terdapat pedang asli William Wallace loh Sobat. Nah Sobat, kalian bisa bayangin dong, ini pedang asli William Wallace. Dan ini saya. Sama tinggi, ya kan? Oh my God. Berarti William Wallace-nya segede apa sih dia? Wah, iya juga ya. Pedangnya panjang banget. Nah, level kedua adalah The Hall of Heroes Sobat. Di sini tersimpan patung-patung tokoh termasur di Skotlandia. Termasuk salah satunya patung Raja Skotlandia, King Robert the Bruce. Nah Sobat, sekarang saya sudah ada di level kedua dari monumen Wallace ini. Dan sedikit kilas sejarah tentang William Wallace, itu adalah salah satu pahlawan nasional Skotlandia. Nah, dia ini, beliau ini sangat amat berjasa untuk Skotlandia pada saat-saat itu zamannya. karena berusaha merebut dan membuat merdeka Skotlandia dari perlawan, dari penyerangan Inggris. Di level ketiga adalah The Royal Chamber, yang merupakan galeri yang mengungkapkan beberapa fakta di balik pertempuran Stirling Bridge yang legendaris itu, Sobat. Lalu di bagian puncak dari monumen ini disebut The Crown. Kenapa dinamakan The Crown? Ini karena bentuknya yang menyerupai mahkota, Sobat. Tuh, lihat kan? Dari sini, Sobat keliling dunia langsung dihadapkan dengan pemandangan kota Stirling yang spektakuler banget lho. Nah, Sobat, tadi itu ya, William, sorry, William Wallace Monument. Monument Wallace, ketuker-ketuker. Ini, 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 William Wallace. Replikanya, replika Monument Wallace, ini, 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 William Wallace. Dan kalau ini, William ngambek. William ngambek kecapean. Kecapean ya, William. Kasian. Ikutin kita terus. Oke, kita lanjut. Jangan lupa, Saya rasain ketika saya masuk ke pekarangan itu kan langsung makam-makam Dan makam-makam itu kan bener-bener makam-makam pahlawan Itu kue banget gitu Itu saya udah ngerasa beda dan saya langsung kayak Perhatiin William, saya gak mau William itu sekejap gitu Ilang dari mana saya gitu, ibaratnya Jadinya saya bener-bener ngerasa tiba-tiba kayak ada yang menontonin saya banyak banget Tapi saya gak bisa jelasin Duh jadi penasaran lokasi apa sih yang membuat Sobat Rizka sampai ketakutan seperti itu Tunggu minggu depan ya Negara sedingin Islandia tuh ternyata punya kolam renang outdoor loh Brrrr apa gak dingin tuh Jaketnya sampe jadi es liat loh Sobat harus liat kehebohan berenang di Islandia Setelah yang mau lewat ini Tetap dikeliling dunia Trans 7 Kukuruyu Coon Acim Sobat Keliling Dunia Mendapat julukan sebagai negara terdamai di dunia versi di Glow Peace Index Membuat Islandia memiliki beberapa objek wisata alam menyejukkan Juga wajib banget untuk Sobat Keliling Dunia kunjungi Brrrr cuaca dingin bukan halangan dong pastinya Kencangkan ikatan jaget kalian Sobat Ready Get Set Go Tuh yang ngeliat kalian disana Kerenka itu lagi lomba Katanya lomba cepet-cepet naik ke atas duluan Gak kalah indah dan menawan dari air terjun Selialan Vos Destinasi kedua jalan-jalan virtual pagi ini Sobat Wanda akan mengajak Sobat Keliling Dunia di rumah Untuk mengunjungi air terjun Skogafos Membutuhkan waktu sekitar 2 jam 6 menit dari regiavik Untuk sampai di Skogafos jika berkendara menggunakan mobil Sobat Kembali lagi sama kita Seperti yang tadi aku bilang Kita udah ada di Skogafos Dan kebicaraan kita kita bakal ke atas Untuk melihat gimana kemandangan dari atas Jadi teman-teman kita ternyata bagaimana nunggu kita Untuk selesai ini shooting Iya karena mereka pada klabberan Jadinya habis dari atas kita sekitar 10 menit Atau 15 menit kita bakal naik Dan turun naik 15 menit Kita sekitar 30 menit Jangan lupa olahraga guys Olahraga Dan jangan lupa kalau lagi lapu sekarang nih ya Jadi kita bakal cepet-cepet untuk mereka untuk sabar Terletak di tebing bekas pantai aliran Sungai Skoga Dengan ketinggian 60 meter dan lebar 25 meter Menjadikan Skogafos termasuk ke dalam salah satu air terjun terbesar di Islandia yang sering dikunjungi loh Sobat Dan yang gak kalah unik nih Sobat Akibat jumlah air yang mengalir sangatlah besar dan konsisten Sobat keliling dunia bisa melihat secara langsung kabut pelangi di bawah langit biru Islandia tepat di depan mata Indah bukan Jadi pengen foto-foto Kalau beruntung Sobat bisa melihat pelangi ganda tepat di spot yang sama Kalian mau ngapain sih disini? Ayo, ayo tim, tim, tim Eh, ini kok malah pada rebahan sih? Mau berjemur apa gimana nih Sobat? Lihat kelihatan kelakuan teman-temanku Dia langsung gelar tikar atau selimut Dan aku mau disikirkan lagi Ayo doang sebentar, coba Makanan nanti aja Makanan nanti aja, coba Ada-ada aja kelakuan kaum rebahan Ternyata lapar toh Seru banget ya mereka ini Sobat Jadi pengen gabung Lanjut Saatnya mendaki ke atas Jadi gak sabar nih Hai Sobat Kita mau naik ke atasnya Lihat tuh, tambahnya banyak banget Tuh yang ngeliat kalian disana Mereka itu lagi ombang Makanya mau ngecepe-cepe naik ke atas duluan Sempet-sempetnya balapan buat naik ke atas Anggi, Farhan Hati-hati, awas nanti jatuh Aduh, cuaca dingin minus 2 Masih semangat aja mereka Luar biasa Aduh, tangganya Gimana kalian? Nggak cuma menikmati keindahan air terjun dan indahnya pelangi Di Skoga Vos ini juga tersedia jalur pendakian di sisi sebelah timur Yang memiliki 527 anak tangga Sobat bisa naik ke atas untuk melihat dengan jelas sungai Skoga Bener-bener paket komplit ya Jadi makin nggak sabar buat terbang ke Islandia Udah puas dong Saatnya Sobat kembali turun dan bersiap untuk makan Hehehe Kita mau makan, ayo dong Semangat-semangat turun lagi Hai Sobat keliling dunia Jadi kita lagi on the way ke bawah nih Sangat esit lagi dong Iya Jangan ngapas di sini Kita benang-ngapas semuanya Hai Sobat keliling dunia Kalian lihat yang mereka, mereka ini makan nasi, telur dadar, indomie jareng, dan rendang Kalau aku makannya Skir Skir ini kalau satu makan khas dari Island Dan bentuknya tuh semacam kayak yogurt gitu Tapi ini unik banget rasanya Ada rasa strawberry gitu Tapi ini gimana ya kayak yogurt gitu Ini lebih kental gitu loh Dan ini kayak kayak protein Ah lumah Kalau gue anaknya makan nasi, kenyang Makan nasi, pakai mumi Pakai mumi, pakai rendang Maklum guys, namanya lagi diet gimana ya Maklum perut Indonesia Malu-malu mau nih Farhan Ujung-ujungnya makan nasi juga Lihat aja tuh Sobat keliling dunia Farhan, Farhan Gemes deh ah Main air terjun udah Saatnya berenang merelekskan badan dengan sensasi alam terbuka Sobat Sobat hanya perlu menempuh perjalanan sejauh 6 km Untuk bisa sampai ke Seliawat Lalait dari Skogavos Deket kan? Halo Sobat keliling dunia Kita harus sampai di parkiran Seliawat Lalait Untuk menuju ke sana Itu sekitar 15 menit sampai 20 menit Jadi ya beginilah pemandangannya Yang kita lihat di Seliawat Lalait Siapa yang bisa nolak untuk gak berenang ditemani keindahan barisan perbukitan dan sejuknya sinar matahari yang menyatu dengan hangatnya air kolam Kalau aku sih mana tahan Oke Sobat Jadi buat kalian yang pecinta alam nih Kalau kalian kesini cocok banget Jadi abis melihat keindahan alam terus nyampe di Seliawat Lalaitnya Kalian bisa berendam sepuasnya Bener bener berendam Terus mati tosananya disana Jangan salah guys tosananya juga cantik banget Indah banget Bukan main Bukan main Wow Tungguin aku Berenang di cuaca dingin seperti ini Siapa takut? Hai Sobat keliling dunia Jadi kita udah sampai nih di Seliawat Lalait Jadi Seliawat Lalait ini merupakan kolam renang outdoor Nah kalian tau gak sih Kalau Seliawat Lalait ini disebut-sebut sebagai kolam renang tertua di Iceland Padahal sebenarnya yang tertua adalah Secret Lagoon yang dibangun pada tahun 1891 Nah Seliawat Lalait ini dibangun pada tahun 1923 Sobat tau gak sih Pembangunan kolam renang ini pada awalnya ditujukan sebagai tempat berlatih renang anak-anak loh Kalau Sobat keliling dunia teras tuju Waktunya kita pamit untuk pergi Makanya sekarang udah jam 4 sore Dan matahari udah mulai terbenam Jadinya kita gak bisa lanjut lagi untuk trip Dan tapi ada kabar baiknya dari inces Ya jadi Sobat gak perlu risau, gak perlu sedih Karena kita bakal balik lagi nih kapan-kapan Untuk menemani sobat keliling dunia menjelajahi indahnya Iceland Nah tentunya hanya di keliling dunia trans tuju Sobat tiap para penjelajah Let's go! Hmm bener ya Gak PHP kan kalian Janji akan kembali lagi untuk menemani sobat keliling dunia jalan-jalan virtual lagi Keceriaan kalian bakal bikin kangen banget nih Jangan lama-lama ya Zaijian! Sobat diajak Kek Desi menikmati indahnya kota Olesun Dari kayak dan penelusuran Goa Pengalaman yang berbeda nih Jadi jangan kemana-mana Tetap di keliling dunia trans tuju Terima kasih telah menikmati indahnya kota Olesun Norwegia di acara keliling dunia trans tuju Sobat keliling dunia Siapa nih yang sudah siap olahraga pagi? Karena Gak Desi kembali hadir setelah minggu lalu kita diajak hiking sambil menikmati pemandangan indah dari Gunung Aksla Kali ini Gak Desi akan mengajak kita menikmati keindahan kota Olesun dengan cara berkayak dan menelusuri goa prasejarah Yang ada di Gunung Signalan Siap-siap menikmati keindahan Norwegia ya Sobat Hi Alessaman Aku mau ngajak kalian ke tipikal aktivitinya orang Norway Yaitu main kayak Nah untuk main kayak kali ini Aku bakal ditemenin sama temen aku Namanya Hi Hi My name is Guba Iya Dan semoga kalian juga suka dengan kayaknya Dan let's go Wah kebayang gak nih Sobat Olahraga kayak di tengah cuaca Norwegia yang dinginnya sampai 7 derajat Kalau Sobat keliling dunia yang dari Asia mau ikutan Ada baju hangat gak ya? Nah jadi ini semua pelampung-pelampungnya dan baju-baju hangatnya untuk dipakai Kalau misalkan kayakingnya pas musim panas pas bulan summer gitu Ini kita cuma perlu pakai pelampung aja Cuma berhubung karena kita kayakingnya ini di autumn dan masukin winter Jadi airnya dingin banget Dan sekarang kita harus pakai baju hangat kayak begini Nah sekarang udah siap udah pakai soup-nya juga Dry soup-nya Dan ini juga udah pakai sepatunya Nah kali ini kita beruntung banget karena yang booking kayak 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 aku bilang tadi ini bukan waktunya untuk kayaking sebenernya Jadi ini gak high season Dan hari ini yang booking kayaknya itu cuma kita berdua Jadi kita ada semacam private tour kayak gitu hari ini Sepertinya Gek Desi sudah siap dan instruktur kayaknya juga sudah siap kasih pelatihan nih Jadi put your feet kind of like this on the front And there is some support like some pedals You put your foot on it and push with your knee on the cockpit to keep stability the car The pedal, important you don't take it too narrow If not it's very unbankned Tidak terlalu gampang, karena kamu akan memasukkan tangan di air, dan kamu akan terlalu gampang. Jadi, kita menanggalkan ini seperti 80-90 C, dan mencoba menanggalkannya seperti ini. Siap, bos! Waktunya kita olahraga kayak! Nah, jadi sekarang kan aku nyewanya kayak yang isinya dua orang dalam satu kayak. Nah, ini kayaknya jauh lebih stabil daripada kayak yang isinya satu-satu orang. Jadi, saran aku kalau misalkan sobat keliling dunia Trans 7 ini tidak terlalu pro untuk main kayak, mendingan ajak temannya terus sewa yang dua orang dalam satu kayak. Nah, sobat keliling dunia, Durasi kayaknya ini sekitar dua jam, dan harganya itu, untuk harga sewanya per orang itu 559 kroner, atau sekitar 900 ribu rupiah per orang untuk dua jam. Kota Olesun merupakan kota yang berada di bagian barat Norwegia yang dikelilingi berbagai pulau-pulau kecil. Mirip seperti negara kita Indonesia ya, sobat. Dan perekonomian kota ini berasal dari industri perikanan dan pariwisata. Nah, jadi kota Olesun itu terdiri dari pulau-pulau dan dihubungkan oleh jembatan-jembatan gitu. Jadi, yang di sebelah sini, ini tuh masih Olesun. Terus yang di sini, setelah jembatan, itu namanya Asperia. Habis itu di sini, itu namanya Godoya. Habis itu yang di sebelah sini, ini namanya Paldaroya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat aks lah. Aks lainnya. Lihat deh, airnya jernih banget. Dan kalau misalkan kalian bisa lihat ke bawah, itu sebenarnya gak terlalu dalam. Cuma ini airnya dingin banget. Memang benar-benar jernih ya. Jadi ingin berenang di sana. Semoga laut kita Indonesia bisa sejernih di Norwegia ya, sobat. Yah, selesai deh kayaknya. Tapi, tenang aja. Stamina Gag Desi ini luar biasa lho, sobat. Kali ini kita akan diajak menikmati keindahan gunung signalen yang luar biasa indah. Sekaligus akan menelusuri gua bersejarah yang agak seram. Hiiiih. Hai, alasaman. Sekarang Desi lagi ada di Pulau Paldaroya. Pulau ini tuh letaknya cuma sekitar 15 menit sampai 20 menit dari kota Olesun. Pakai mobil. Nah, kali ini Desi mengajakin kalian untuk naik ke gunung atas sana. Untuk melihat pemandangan Paldaroya dari atas. Yuk kita sama-sama ke atas. Let's go. Ayo, coba-coba lihat keindahan alam yang satu ini. Menakjubkan sekali ya, sobat. Lokasi ini masih berada di Norwegia, sobat. Tepatnya di Valdaroya. Sebuah pulau yang berada di lepas pantai barat Norwegia dan merupakan bagian dari kota Madiagiske. Di tempat ini juga terdapat goa yang dikenal dengan Goa Xionghaleren loh sobat. Dan ada puncak signalen juga loh. Benar-benar indah. Nah, jadi sekarang kita udah nyampe di Goa Xionghaleren. Ini dia goenya. Nah, jadi jalanan menuju Xionghaleren ini. Ini tuh udah nyaman banget. Karena dari tadi semuanya kita perjalanan. Jalanannya tuh udah di atfal, udah pake batu krikil. Abis itu di sini juga udah dipamanin sayur. Jadi nyaman banget deh buat para penjalan atau para hikers gitu. Let's go! Oh ya, kalo misalkan kalian traveling ke Norway suatu saat dan budget traveler gitu, tipenya. Tenang aja. Ini goanya gratis. Jadi tidak dipungut biaya sepeserpun. Nah, ini dia sobat yang ditunggu-tunggu. Gratis, tis, tis. Cocok buat kita nih sobat. Nah sobat, jadi goa ini tuh sempet ditemukan peninggalan-peninggalan pada zaman batu dulu loh. Jadi goa ini tuh pernah dihuni oleh manusia-manusia purba pada zaman Neolitikum. Dan sempet juga ditemuin jejak satwa liar yang berumur kurang lebih 30 ribu tahun lalu. Dan fosilnya itu ditaruh di museum Godoy yang letaknya deket sama goa Xionghaleren ini. Gitu. Yuk kita lihat-lihat dalamnya kayak gimana. Ini ya sobat, nggak di Indonesia, nggak di Norwegia. Dimana pun ada kanvas kosong, orang-orang pasti bakal nyoret-nyoret juga ujung-ujungnya. Sangat disayangkan ya sobat. Situs bersejarah seperti ini harus dikotori oleh tangan kreatif yang salah tempat. Semoga orang Norwegia maupun orang Indonesia yang suka coret-coret sembarangan cepat sadar dan menghargai keindahan alam ya. Sepertinya nih sobat, kalau misalkan kita mau melihat peninggalan-peninggalan lainnya kita harus masuk jauh lagi ke dalam goanya dan kayaknya kita harus membungkuk atau bahkan merangkak di sekitar 30 meter terakhir di ujung goanya. Sobat, kayaknya beliau masih kuat nggak? Kalau misalkan apa sih? Ayo lanjut! Ayo lanjut! Are you going in? Are you going in? I'm not sure, I'm a little bit scared. Nah, kalau misalkan kita mau masuk harus masuk ke dalam sini. Oh no! I'm not gonna take the risk. Ayo kita keluar aja sobat. Hati-hati Gek Desi. Kita tahu kamu berani. Tapi kalau berhadapan dengan yang seram-serem, kayaknya kita pun takut. Apalagi tidak ada cahaya sampai 30 meter. Oh my God! Kita cari tempat lain yang lebih seru yuk! Nah, tadi kan kita udah selesai jelajahin goa tuh. Sekarang, Desi mau ngajakin kalian buat naik ke dunung si Salen dulu. Karena di atas pemandangannya bagus banget. Terus juga di atas ada danau kecil gitu. Yang cakep juga deh pemandangannya. Apa? Hiking lagi? Waduh! Minyak urut harus standby nih! Ini tadi aku cek suhunya sekitar 5 derajat. Terus ditambah anginnya kenceng banget. Jadinya makin dingin nih. Tapi untungnya aku udah pake jaket sama baju anget. Jadi gak terlalu menggigil lah. Cuman aku terlupa satu tangan. No worries. Ada pocket di jaket aku. So, we're gonna be fine! Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Kalau pemandangan dari puncak signalan seperti ini, sepertinya sobat keliling dunia rela untuk mampir kesini. Nah, aktivitas-aktivitas outdoor kayak gini tuh emang Corona friendly banget nih. Cocok banget di musim-musim Corona kayak gini. Karena kan ini sepi banget. Dari tadi gak ada orang. Jadi mengurangi resiko terkena Corona. Bagaimana sobat? Cukup seru kan? Lanjut lagi ya! Nah, gimana nih sobat keliling dunia? Matanya udah dimanjakan belum oleh pemandangan Valdero ya? Kalau misalkan kalian masih penasaran dengan kota Olesun dan sekitarnya, jangan lupa ya ikutin terus DC. Hanya di Keliling Dunia Trust 7. Bye bye! Haduh bro! Akhirnya selesai juga. Stamina sobat keliling dunia kayaknya belum habis nih. Haha, semoga kita bisa olahraga bareng lagi ya. See you soon! Ah, akhirnya keliling dunia harus disudahi dulu. Semoga sobat setia keliling dunia mendapat inspirasi baru. Bukan hanya buat traveling, tapi juga punya mimpi untuk melihat dunia dari belahan yang berbeda. Jika sobat ingin berbagi cerita, atau punya keinginan ingin melihat negara lain, ceritakan aja ke akun Instagram kami, atkelilingduniatrans7. Jangan lupa saksikan terus keliling dunia setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Ciao! Cuma hanya di Keliling Dunia Trans 7. Sobatnya, para penjelanya! Yes, 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 yes!